Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kita kali ini kita akan tengok formation-formation yang terbaik Yang boleh korang pakai di headweight untuk push rank Ini formation-formation yang aku rasa sekarang ini meta Yang boleh korang pakai push di headweight Kalau macam korang punya rank tu masih lagi di legendary Stuck lagi di legendary Ataupun di rank-rank bawah legendary Macam gitu Orang masih lagi mencari formation-formation yang bagus untuk dipakai Push head to head Mungkin ada rekomendasi di video kita kali ini Yang mungkin akan bantu korang apini sedikit lah Selebihnya tu korang kena perhaluskan lagi gameplay korang sendiri lah Dan juga play-player Ini formasi yang aku pakai sekarang ini untuk push head to head Dan Alhamdulillah sudah sampai 1.1 million DFC champion Dan kita ada di rank top 100 guys sekarang ini Jadi kita gajian nanti ya aku rasa kita confirm sudah dapat logo 100 Top global 100 Jadi memang bagus guys Oke season pertama Aku push head to head Kita sudah masuk ke top 100 lah Oke mantap sekali guys Untuk formation yang aku pakai ini 4,2,3,1 nih guys Yang ini dia susah sikit sebenarnya Kalau macam korang mau pakai Aku tidak rekomen korang pakai terus Oke Tapi kalau orang mau coba pakai Boleh juga Oke 4,2,3,1 Ini dia kena banyak rajin Pakai second player lah Bukan defending maksudku Untuk attacking Sebab formation ini dia bagus untuk counter attack Lagi-lagi kalau striker Kalau striker Kalau orang pakai 4,2,3,1 sini Aku rasa apa ini korang harus cari yang at least 4 bintang weak foot 4 bintang weak foot 4 bintang dia punya skill move Dan juga stamina nya At least dalam 4 bintang Ataupun 4 bintang lebih 4 bintang setengah pun kira oke Sudah apalagi full Oke Kalau sini aku pakai si Bat Shouai Dia punya weak foot 5 bintang Jadi kaki kanan kaki kirinya Basically korang kena cari striker yang komplit Yang boleh korang pakai Untuk pakai 1 striker guys Oke Kalau formation yang 1 striker Korang kena ada striker yang komplit Betul-betul komplit Stamina bagus Apa semua guys Boleh header speed bagus Semua itulah Contoh macam si Isak Kalau Mwani Si Torres Boleh solo striker lah Korang boleh pakai guys Oke Nah untuk left mid right mid situ Nico William Galeno aku pakai situ guys Tapi kalau untuk defending sini Dia memang Mantap guys Oke formation ni Kalau defending Sebab itulah Kebanyakan pun aku naik Dari Apa ni Dari legendary Sampai 1.1 million FC champion 3 Kebanyakannya goal-goal yang aku dapat Semuanya counter attack lah guys Oke Jadi itu untuk formation yang aku pakai Oke Jadi untuk formation yang macam Pemula kan Korang akan unlock Formation meta Korang yang pertama Yaitu holding Formation 4331 CTM Jadi korang boleh pakai itu juga Dan selain daripada itu Korang boleh Pakai 424 formation juga Itu meta juga guys Oke Nah next disini kita ada 3412 Oke 3412 Yang ini pun aku ada pakai juga Tapi Tidak ngam dengan gameplayku Mungkin ngam dengan gameplay korang Ini aku rekomen pakai juga Kalau orang ada centermit yang bagus Dan juga camp yang bagus Dan juga center back lah Oke Dan yang paling bagus aku rasa Kalau 3 center back Pakai yang Nina guys Mana Bukan ini guys Yang 2 CDM dia pakai itu Mana formation tu Mana formation tu 1 2 Yang ini kan 1 2 Ah Nina Ah Nina guys Ada camp Dia terus straight pergi CDM Dan juga camp guys Tiada lagi centermit Oke Kalau macam counter attack tu Dia memang terus sejak Oke Ini Kalau gameplay korang tu Laju Oke Kebanyakannya Semua Formation 3 center back Korang kena Main gameplay laju Tiki taka Dan juga Apa ini Striker korang mesti Apa ini bagus Dia punya agility lah Gitu guys Oke Sebab meta sekarang ini Finesse Long shot Semua tu guys Dan juga Hill to hill Jadi dribbling kena Tinggi juga Ski at least 4 bintang Tapi disini At least Kalau macam Satu striker Itu ada 3 bintang Tidak mengapa juga Sebab korang boleh pakai Untuk mungkin speednya Mungkin headernya Mungkin untuk Satu lagi striker Tapi Satu lagi striker Korang pilih yang complete Striker lah Gitu guys Yang laju Yang kecil pun Tidak mengapa juga lah Oke Jadi ini aku rasa Yang terbaik Formation terbaik Bukan diamond Untuk yang 3 defending 3 defending 3 center back Tapi 3 5 2 Ini yang terbaik Untuk 3 center back Guys Oke Jadi aku saran Kurang pakai itu Dan untuk keempat Tiga Defense Defense disini Susah sebenarnya Oke Yang formation ini Susah Sebab Memerlukan Kurang ada player Yang tinggi Staminanya Sebab Kalau macam Kurang Apa ini Progress Kurang dari Defense Pergi attack Itu dia agak Lambat sedikit Dia punya Bolt up Sebab Tidak ada Centimate Centimate hanya Di bagian Mid Dan kadang-kadang Centimate itu Orang tarik Pagi belakang Dan CDM Memang akan Di belakang Sebab CDM pun Dribbling Agility Selalunya rendah Jadi Yang ini Susah Untuk orang pakai Untuk transition Dari defense Ke attack Counter attack Itu dia memang Slow Oke Orang punya Left wing Dan juga Right wing Itu banyak Buat kerja Turun naik Turun naik Dari area Centimate Camp Lepas itu Bantu CDM Jadi Kebanyakannya Aku jumpa Orang-orang Yang pakai Formation Selalunya Punya Winger Selalunya Akan cepat Penat Jadi Ini dia Perlu Stamina Yang tinggi Kalau orang Pakai Formation 433 Defense Aku tidak Recommend Pakailah Oke Dan ini Yang terbaik Untuk Yang tadi 3 Centimate Dan Yang ini Yang terbaik Sekarang Dari beberapa Season Yang lepas Ini Formation Yang memang Sudah Meta Ini Saimbang Korang Attack Defending Long Ball Crossing Apa semua Formation Ini boleh Tapi Ikut Keselesaan Gameplay Korang Masing-masing Kena Diperhaluskan Juga Ditajamkan Ditajamkan Juga Kena Gameplay Kalau Pakai Formation Formation Wide Itu Maksudku Dipertajamkan Lagi Mungkin Korang punya Reaction Dan juga Awareness Korang itu Kalau main Head to head Sebab Kadang-kadang Ada tempat Kosong Mungkin Korang tidak Perasaan Ada Situasi Yang mungkin Korang boleh Buat ruang Korang tidak Pas Macam Gitu Jadi Kuncinya Disini Korang Kena Main Sejala Mungkin Training Di Unrank Kalau Korang Takut Main Rank Main Di Challenge Mode Sekarang Kita Ada Banyak Challenge Mode Online Match Jadi Korang Boleh Training Disitu Untuk Haluskan Lagi Gameplay Korang Disitulah Lepas Disini Kita Ada Flat Aku Tidak Rekomen Pakai Ini Antara Yang Terburuk Senang Ditembus Disini Kita Ada 5 Defender 5 2 1 2 Yang Ini Aku Tidak Rekomen Pakai Untuk 5 Defender Yang Terbaik Untuk 5 Defender Disini Yang Cross Spam Yang Ini Formation Cross Spam Tapi Kalau Maka Korang Pakai Ini Yang Ini Sama Juga Bagian Mid Susah Mau Didefense Kalau 3 3 Center Back Kadang-kadang 3 Center Back Masih Juga Kosong Sebenarnya Korang Kena Perlu CDM Kalau Mau Jaga Di Bagian Mid Kalau Macam Korang Pakai 5 Defender Pun Susah Juga Mau Dijaga Mid Sebab Borbaris Jadi Di Bagian Mid Tidak CDM Sebab Yang Jaga Luar Kotak Penalty Itu CDM Bukannya Center Back Jarang Center Back Jadi Ini Senang Ditembus Di Bagian Mid Kalau Macam Jumpa Striker Agility Tinggi Speed Tinggi Dribbling Kena Hill To Hill Tembus Senang Situ Oke Cross Spam Tadi Yang Cross Spam Tadi Untuk Formasi Cross Spam Untuk Cross Spam Formation Kita Ada Formation Dari Top Global Kita Daripada Season Lepas No Name Daripada Thailand Aku Ada Jumpa Dia Tadi Pagi Tadi Subuh Dia Menang Satu Kali Aku Menang Satu Kali Kali Kami Jumpa Dua Kali Dia Memang Cross Spam Masih Oke Juga Cuma Itulah Susah Kadang Jadi Kadang Tidak Jadi Cuma Itu Aku Jumpa Yang Top Global Cross Spam Memang Susah Sudah Dia Main Cross Spam Dia Rang Masih Lagi Redak Dia Susah Push Tapi Dia Masih Lagi Pakai Taktik Dari Season Lepas Taktik Cross Spam Jadi Ini Memang Formation Untuk Cross Spam 4141 Aku Tidak Recommend Pakai Orang Tidak Bagus Senang Ditembus Juga Dan Next Disini Kita Ada Formation Nero Untuk Formation Nero Disini Kita Ada 41212 Yang Ini Ramai Juga Top Global Pakai Dan Aku Ada Jumpa Si No 3 Guest Yang Season Lepas Pakai Formation Ini Juga Kalau Tadi Kita Ada Si No Name Cross Spam Yang Sekarang Ini Kita Ada Master Di Nero Nero 41212 Yang Tidak Left Right Me Yaitu Si No 3 Guest Aku Ada Jumpa Dia Juga Tadi Pagi Guys Oke Tapi Memang Mantap Loh Guys Ada Punya Squad Formation Ini Ada Ramai Orang Pake Formation Ini Ini Formation Yang rapat Macam Gini MS Bagus Memang Boleh Jalan Sudah CDSK Dan Juga Player Bagus Cibis Kurang Boleh Naik Sudah FC Champion Kurang Boleh try Juga Ini Kalau Macam Korang Suka Gameplay Yang Tiki Taka Tapi Ini Korang Kena Rajin Tarik Player Pake Second Player Trigger Player Kedepan Itu Maksud Oke Nice Yang Sini 5 2 2 1 Yang Ini Tadi Cross Spam 4 1 Lepas Sini Kita Nero Lagi Satu Untuk Yang Tidak Left Wing Right Wing Left Right Mid Kita Ada 3 Cam Situ 3 Tidak Dari Mid Orang Boleh Pakai Juga Satu Sejalah Striker Jadi Korang Kena Pakai Striker Yang Complete Sikit Next Disini Kita Ada 4 2 Flat 4 2 Flat Ni Orang Boleh Pakai Ramai Juga Orang Pakai Untuk 2 Sentiment Dan Juga 2 Striker Left Mid Right Mid Yang Ini Korang Kena Ada Sentiment Yang Seimbang Dia Punya Defending Dan Roll Kalau Agility Bagus Bagus Juga Si Roberton Antaranya Yang Cipis Kalau Orang Mau Si Roberton Nah Juga Kalau Macam Korang Mau Buat Transition Daripada Si Niko William Ini Satu Tips Kalau Macam Korang Pakai 4 42 Kalau Mau Buat Transition Bola Tempat Si Niko William Korang Mau Pindah Pergi Tempat Si Galeno Di Minit Minit Pertama Stamina Lawan Kita Masih Lagi Oke Kan Aku Tidak Saran Korang Main Di Bahagian Mid Sebab Kalau Formasi Terlepas Bola Di Bahagian Mid Dia Memang Susah Lagi Kalau Korang Jumpa 3 Center Back Lawan Korang Senang Ditembus Formasi Itu Sijalah Kena Hati-hati Korang Transition Bola Aku Saran Korang Transition Daripada Center Back Ke Left Back Lepas Baru Tukar Ke Left Mid Kalau Left Mid Mau Tukar Ke Right Mid Korang Pas Dulu Center Back Kalau Boleh Dari Mid Sejak Tapi Tidak Saran Korang Tukar Transition Daripada Mid Sebab Mungkin Tidak Bagus Orang Punya MS Kalau Terlepas Di Mid Formasi Memang Urwara Oke Tapi Kalau Attacking Memang Sedap Yang Sedap Dia Punya Triangle Formasi Kalau Orang Attacking Kalau Ada Play Laju Lagi 433 Attacks Tidak Rekomen Pakai Jadi Itu Sejak Di video Kali Ini Harap Video Dapat Bantu Korang Untuk Cari Lagi Formasi Formasi Yang Bagus Jadi Sini Kita Akan Tengok Lagi Balik Formasi Yang Mungkin Korang Boleh Pakai Sini Yang Aku Rasa Bagus 424 Diamond Dan Apa Lagi Tadi Yang 432 432 2 Dan Holding Tidak Tidak Yang Juga Yang Ini Formasi Yang Satu Striker Yang Terbaik Aku Rasa Sekarang Ini White Formasi 4231 Yang Ini Aku Tidak Rekomen Pakai Lepas Itu Nina Oh Ya Nina Yang Formasi Yang Terbaik Untuk Apa Ini 3 Center Back 2 CDM 1 Cam Dan Lepas Itu Disini Ada Holding Ini Memang Formasi Yang Normal Lepas Kita Ada White Boleh Orang Pakai Lepas Yang Ini Aku Lupa Yang Kedua Terbaik Sebab Disini Korang Dapat 2 CDM Lepas Center Mid Dan Kalau Korang Mau Bermain Center Forward Kita Sekarang Di Market Terutama Sekali Icon Murah Boleh Ambil Di Market Jadi Mungkin Korang Boleh Pakai Ini Juga Oke Formasi Ini Aku Lupa Lepas Flat Jangan Pakai Untuk 5 Defender Yang Ini Aku Tidak Rekomen Pakai 433 Yang Ini Tidak Juga Yang Ini Tidak Ini Kebanyakannya Manager Mode Yang Ini Tidak Juga Yang Ini 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 Orang Boleh Coba Pakai Dan Ini Untuk Cross Spam Kalau Mau Main Cross Spam Terserah Pada Orang Aku Tidak Masalah Dengan Cross Spam Kalau Mau Cross Spam Kalau Itu Sudah Gameplay Aku Tidak Boleh Ubah Itu Memang Sudah Keputusan Memang Dengan Cara Begitu 4 1 4 1 4 1 4 1 Tidak Seberapa Recommend Jangan Pakailah Guys Oke Lepas Sini Kita Ada Nero Oke 2 ZDM 3 Kame Oke Kena Ada Complete Strikers Yang Terburuk Sini Jangan Pakai Untuk Tiga Sentibag Yang Terburuk Ini Susah Sebenarnya Untuk Defending Oke Dan Lepas Sini Kita Ada Flat Untuk Tiki Taka Laju Tiki Taka Triangle Lapa Semua Kena Ada Pemain Pemain Laju Juga Oke Jadi Itu Sejak Mungkin Ada Tertinggal Mungkin Ada Formation Yang Menjadi Formation Yang Orang Suka Boleh Comment Sejak Di Bawa Oke Jadi Itu Sejak Di Video Kita Kali Ini Jumpa Orang Di Video Yang Seterusnya Kalau Orang Mau Lagi Video Macam Gini Comment Sejak Di Bawa Oke Jadi Itu Sejak Di Video Kali Ini Stay Cool Stay Awesome Di Fx Sign Out Peace